Barada E atau Richard Eliezer baru-baru ini berbicara soal sosok, atasan langsung, terkait insiden tewasnya Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Barada E mengaku di perintah untuk membunuh. Deolipa menjelaskan bahwa, Barada E mengaku menerima perintah dari atasan langsungnya untuk membunuh. Menurut Deolipa, Barada E tidak bisa menolak perintah itu. Kita juga kalau jadi karyawan patuh perintah sama pimpinan kita kan, sama sajalah, katanya. Buka-bukaan Barada E tembak Yosua atas perintah atasan. Dia menyatakan, berdasarkan pengakuan Barada E, tidak ada peristiwa baku tembak di rumah Irjen Ferdi Sambo seperti yang disampaikan Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dan Kapolres Metro Jaxel Nonaktif Kombes Bugi saat awal mengumumkan kasus ini. Pelaku yang menembak lebih dari satu. Tidak ada tembak-menembak, ujarnya. Mereka adalah Ajudan Ferdi Sambo, Barada serta Ajudan dan sopir istri Ferdi Sambo, Brigadir Ricky dan K. Barada E, Ajudan Bu Putri, dan sopir Bu Putri, R dan K, kata Meko Polhukam Mahfud MD. Belum diketahui lebih lanjut pasal yang disangkakan terhadap K. Sambo ditahan karena diduga melanggar kode etik terkait kasus ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.